Sedih nggak sih, Kak? Ketika tiba-tiba ada orang lain datang menghampiri kita dan menghina motor kita. Padahal kita nggak ada niat apa-apa. Tiba-tiba dia meledekin gitu aja. Motor murah lah, motor nggak laku lah, motor lemot lah, motor Cina lah. Padahal saya pikir, so what gitu loh. Lalu, kenapa mereka yang ribut? Put your friend, you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Seperti emang sih, Kak, ketika motor kita itu diledekin orang. Saya juga merasakan sakit hati. Bagaimanapun juga, yang di belakang saya ini, Tandar 125, emang sih, motor murah berapa juta? Nggak sampai 4 juta, 5 juta second-nya. Tapi, gimana pun juga, waktu beli motor ini, bermandik keringat untuk membayar, untuk membelinya. Apalagi, Kak, ada kenangan yang manis di motor ini. Jadi, itu yang nggak bisa dibeli dan dinilai oleh orang lain. Kejadiannya itu, ketika itu saya lagi makan mie ayam. Pakai motor ini. Mie kan mie ayam di gerobak biru. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang menghampiri saya dan ngajak ngobrol. Dia bilang, wah, saya rugi beli motor ini. Motor murah, saya beli second, saya jual kembali, jatuh harganya. Under deal-nya mahal. Mogokan, ringkih, lemot, nggak kuat nanjak, nggak bisa lari, ngebul. Saya tersenyum kecut, Kak, dengerin itu semua. Rasanya gimana ya? Saya padahal nggak ngerasakan hal seperti itu. Mungkin bapak tersebut beli second, jadi dapat motor yang kondisinya kurang bagus. Tapi gimana ya? Saya mau membantah bapak-bapak umur yang umurnya sudah 50 tahun lebih ya. Kayak nggak enak hati. Saya kan baru setengahnya umurnya. Saya masih 25. Ya, kejadian itu, Kak, membuat menjadi sebuah cambuk buat saya untuk dapat menggantengkan motor ini kinclong glowing. Ayo, Kak, para penggemar motor Thunder 125, beri saya ide bagaimana saya dapat menggloingkan motor ini. Tapi dengan syarat tidak merubah dari motor ini. Jadi nggak dijadikan model lain, tracker, dan lain sebagainya. Saya ingin terlihat seperti Thunder 125, tidak terlihat. Masih looksnya original, dan tidak perlu berubah wujud sama sekali. Kalau yang saya pikirkan dari modifikasi atau restorasi atau glowingisasi, glowingisasi motor ini, Kak. Ini bahasa baru lagi glowingisasi. Yang saya pikirkan ya dari sektor depan dulu ya, Kak. Sepidu meter digital. Lampu. Lampu daymaker. Sen-nya, LED semua. Sockbreaker ganti. Ini sudah bocor juga sih, Kak. Sudah bocor ini. Sudah baret juga. Dan nyari originalnya juga susah ya. Original baru ya, Kak, ya. Susah. Sockbreaker mau saya ganti mungkin kayak Baze itu atau upside down sekalian. Seperti itu. Nah, pengeremannya tentu saja ini kalipernya. Oke. Pakai RCB. Dari sektor depan itu yang ingin saya lakukan karena sebelumnya memang sudah saya hidupkan kembali motor ini yang sudah lama mati ya, Kak, ya. Gitu. Tapi ini sayang sekali. Ini saya beli RCB kok meletak ya. Pelek apa perlu saya ganti pelek palang tiga, Pak, ya. Biar sama dengan GL Pro saya. Seperti itu. Untuk cat. Cat saya mau ganti juga. Warna biru kekinian. Biru doff. Mungkin seperti birunya N-Mac kali ya. Atau birunya Vespa. Lalu krum. Krum di mana-mana. Di krum. Bagelnya. PHL belakang. Footstep. Mesin kalau perlu di krum. Tutup cover ini di krum. Segitiga di krum kalau perlu. Biar glowing. Sockbreaker belakang ganti RCB atau kayak Bazzetto atau KTC. apa lagi ya. Itu yang saya pikirkan sih, Kak. Jadi yang pasti speedometer harus digital biar kekinian. Mesin apa di upgrade ya, Kak, ya. Jadi 200 cc. Sekarang tuh banyak Thunder pakai cylinder head-nya Suzuki Satria. Memang sudah ada dari dulu. Saya jadi greget. Pengen pengen restorasi. Bukan restorasi sih. Ini motor udah jalan. Pengen upgrade motor ini. Apa lagi ya. Ayo, Kakak-kakak yang suka dengan Thunder 125. Ini motor sebetulnya everlasting loh desainnya. Everlasting. Enak dilihat. Dari tahun awal lahir sampai sekarang enak dilihat. Cuman kekurangannya dari pabrikan tuh ringnya ring apa? 18. Kenapa nggak diubah ring 17 gitu loh. Emang sih waktu dulu jamannya tahun 2006-2007 eranya era ring 18 untuk motor sport. Motor batangan seperti ini. Ayo, Kakak-kakak para penggemar Thunder 125. Ayo, kasih ide-idenya. Komen apa yang harus saya lakukan dengan motor ini. Supaya motor ini glowing lagi. Oke ya, Kak. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak. Dan apapun yang terjadi sama Kakak pada hari ini senang, sedih, susah, sakit, sehat, gembira, apapun itu, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.